Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Bersama dengan saya Ayulestari Malau dari Kutbah Pendeta Channel Dan saya yang menyapa saudara dimanapun saudara berada Apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa dan penuh dengan sukacita Haleluya Baik saudara pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari saudara kita Yang mengalami pertobatan dan jamah oleh Tuhan Dan dia sampai kini dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk memberitakan Injil Namai sejahtera Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama Halo, shalom, salam sejahtera buat kita semua saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Saat hari ini saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan Karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya Saudara, saya disini ingin membagikan kesaksian hidup saya Bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan Bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Friska Maun, saya berasal dari Manado Saudara, saya ingin menceritakan bagaimana waktu saya bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Saya mengenal Tuhan lebih dalam Saudara, saya dulu adalah orang yang hancur Hancurnya seperti apa saudara Saya melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan Saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Saya merokok Saya meminum-minuman keras Bagaimana saya memakai narkoba Memakai obat-obat terlarang Namun saya bersyukur kepada Tuhan Tuhan bisa memberikan saya kesempatan Tuhan menjam hati saya Dan sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan Itu adalah anugerah Tuhan Itu hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup saya Nah saudara, pada tahun 2018 Saya mengalami sakit penyakit Dan saat itu saya benar-benar merasakan Saya sepertinya sudah tidak ada lagi harapan Saya sepertinya benar-benar tidak lagi diberikan kesempatan Namun saya bersyukur saat itu ternyata Tuhan masih Memberikan saya kesempatan itu Dan saat itu yang saya katakan hanya begini saudara Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saya Ambil saja saya Tuhan Karena saat itu saya memang benar-benar sudah merasakan Kesakitan yang sangat hebat Tapi saya bersyukur Tuhan bisa memberikan saya kesempatan Dan tiba-tiba saat saya berkata seperti itu Ada seperti kekuatan yang masuk dalam tubuh saya Dan saya tahu, saya percaya itu adalah kekuatan dari Tuhan Nah saudara, saat itu pun saya mulai berkata-kata dengan Tuhan Tuhan, saya mau melayani Tuhan Saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh Berikan saya kesempatan Tuhan Dan ini ceritanya saudara Tuhan pun begitu baik dalam hidup saya Sehingga bulan demi bulan, hari berjalan demi hari Saya mulai mencari persekutuan-persekutuan rohani Saya mulai bergerja Saya merubah hidup saya Namun tidak mudah untuk saya melangkah sebenarnya Jadi begitu banyak orang-orang di sekitar saya Yang hanya melihat fisik saya Yang tidak pernah melihat hati saya Namun saya tetap menunjukkan sikap hati saya Yang memiliki karakter Kristus Saya tetap menjadi berkat Bukan menjadi batu sendungan Saya tunjukkan kepada orang-orang Bahwa saya melakukan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya Itu dengan penuh keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya Dan saudara tahu Yang paling menyakitkan dalam hidup saya Keluarga saya pun saat itu mereka Sepertinya tidak bisa Percaya dengan apa yang saya lakukan saat itu Namun saya tetap Tunjukkan sikap pribadi saya yang baik Kepada mereka saudara Dan selanjutnya saudara Saya tetap melayani Tuhan Dan saya bersyukur Tahun 2019 saya Bisa sekolah kitab Dan Sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saya Saudara Dan Tidak juga sampai disini saja Kita Tetap harus diproses oleh Tuhan Kita tetap akan melewati Tantangan dan rintangan Selama kita berada di dunia ini Saudara Tuhan sudah berikan keselamatan bagi kita Tuhan sudah berikan kesikarunia itu untuk kita Tinggal kita yang akan mengerjakan keselamatan itu atau tidak Tinggal kita hanya mau meresponi kesikarunia Tuhan atau tidak Jadi saudara mari Saya berharap sekali saudara yang ada di luar sana Yang mulai tergerak untuk Benar-benar bertobat di hadapan Tuhan Mari akui kesalahan di hadapan Tuhan Tuhan tidak pernah membuang kita Tuhan akan menerima setiap kehidupan kita Asal kita mau bertobat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Puji Tuhan Biarlah setiap kesaksian ini Dapat memberkati saudara yang ada di luar sana Dan saya terlalu yakin percaya Tuhan Yesus yang akan selalu melindungi kita semua Apapun yang terjadi dalam hidup kita Meskipun situasi dan kondisi Ini mulai menakut-nakutkan kita Tapi kita tetap aman di dalam Tuhan Puji Tuhan saudara Sungguh kesaksian yang luar biasa Yang telah kita dengarkan dari saudari kita ini Semoga melalui kesaksiannya Iman kita semakin dikuatkan Ya saudara Meskipun kita sebelumnya pernah melakukan Hal-hal yang tidak baik Hal-hal yang jahat Tetapi ketika Tuhan telah memanggil kita Tuhan telah mengetuk hati kita Bagaimana cara respon kita terhadap panggilan Tuhan Mari kita buka hati kita Kita buka pikiran kita Kita berserah kepada Tuhan Yesus Kita serahkan seluruh kehidupan kita Kepada Tuhan Yesus Biar Tuhan yang mengambil kendali Sehingga hidup kita ini dituntun melalui roh kudusnya Sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal Kita mengerjakan tugas pelayanan kita Sebagai hambanya Umatnya percaya kepada Tuhan Yesus Dan supaya kita dipakai lebih luar biasa lagi Dan khususnya buat generasi muda Supaya generasi muda Dimanapun berada Dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi Dalam penginjilan Dalam memberitakan kebenaran Tentang firman Tuhan Membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa Yang belum mengenal Tuhan Yesus Dan mereka bisa Percaya dan merima Yesus Sebagai jurus terlamat Pribadi mereka Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 6 Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka Kesehatan dan kesembuhan Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Sungguh luar biasa Firman Tuhan Yang kita dengarkan ini saudara Tuhan akan memberikan kepada kita Kesejahteraan Keamanan yang berlimpah-limpah Jadi tidak usah takut Tidak perlu usah khawatir Jangan gentar saudara Meskipun kita harus melewati Proses demi proses Ketika kita mengikut Yesus Ada harga yang harus dibayar Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kita mampu melewati semuanya Amin saudara Baiklah setiaan kesaksian Yang dapat kita dengarkan pada hari ini Semoga menjadi berkat Bagi saudara yang mendengarnya Dan menjadi inspirasi Bagi kita semua Dan bersama saya Ayulis Tarimalau Dari channel khutbah pendeta Mengucapkan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton